assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman semua di channel studio Mas Lutfi yah yeh gokil men gokil mananya Mas gokil saya nggak bisa ngelawa ya sebenarnya saya coba untuk pengen lah apa itu namanya bisa menarik gitu tapi ternyata saya tidak ada yang menarik waduh ampunkan saya Oke teman-teman semua yang udah setia sampai ke video ini eh perlu giveaway enggak perlu giveaway enggak enggak usah dulu ya enggak usah dulu nih belum belum apa istilahnya dengan ya belum-belum saatnya deh oke segala Oke teman-teman semua pada video ini kayaknya kita bakalan membahas tentang operator pembanding operator pembanding itu apa Mas operator pembanding itu ini ini kan selalu menghasilkan sebuah pertanyaannya tadi kan Apakah gitu kan namun sama dengan dua kali ini hanya berlaku untuk yang adalah misalnya umur mu 20 ya Nah gitu umur mu 20 ya kalau berarti kalau 20 kalau enggak 20 ya udah gitu tapi ini tidak berlaku untuk eh umur mu udah di atas 17 ya berarti kalau kamu kasih 20 kalau kamu kasih 15 apa 25 itu nggak bisa gitu ini hanya adalah tepat tepat atau kalau misalnya gini Hai kotamu Banda Aceh ya atau Hai jika kotamu tidak Banda Aceh maka tidak ada ini bakalan kita bahas gitu kan itu namanya operator pembanding nah operator pembanding yang saya ketahui yang yang saya saya ingat ini yang saya ingat ya itu yang pertama yang begini ini artinya adalah sama dengan nah sama dengan berarti tepat dia kalau namamu adalah atau kalau tempat tinggalmu di Jakarta berarti Jakarta gitu Jakarta tepat Jakarta gitu tapi kalau untuk sifatnya nama itu hanya bisa dipakai kayak gini gitu atau satunya lagi ini namanya tidak sama dengan tidak sama dengan kalau ini dipraktekan dalam kota misalnya apakah kota mu Jakarta ya apa tidak pasti kayak gitu kan tapi kalau misalnya bentuknya number apakah umurmu 20 apakah tinggimu 165 ya dan tidak gitu kan jadi bentuknya seperti itu tapi kalau ini tidak sama dengan berarti kalau misalnya dalam bentuk string apakah kotamu tidak Banda Aceh oh kotaku Aceh besar ya 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 gitu kan gitu apakah kotamu tidak Jakarta oh kota saya adalah Lamongan oh tidak 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 seperti itu jadi ini mengatakan apakah kotamu tidak tapi kalau umur berarti apakah umurmu tidak 50 apakah umurmu tidak 20 nah seperti itu kalau misalnya lebih besar lebih besar berarti gini ini namanya lebih besar lebih besar berarti apakah umurmu di atas 50 berarti kalau umurmu 51 yaudah berarti ya gitu ya 50 nya nggak ikut mas saya mau 50 juga diikutkan oke kalau 50 diikutkan berarti sama lebih besar sama dengan ya lebih besar sama dengan kalau misalnya lebih kecil begini ini ini lebih kecil kalau lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan nah ini 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 aja yang 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 saya inget ya ini aja jadi prakteknya itu sama dengan dua kali tidak sama dengan lebih besar lebih besar sama dengan kita praktekkan saya contohkan di sini ya di sini saya ubah menjadi umur aja atau saya buat baru aja saya buat baru ya klik kanan new dat file percabangan dua di percabangan dua ini saya buat misalnya far umur saya tulis umur umurnya adalah 25 mas umur mas umur mas 25 ya hush nggak boleh kasih tahu misalnya umur berarti apakah umurmu 25 kan gitu kan hmm ya umur ku berapa umur tapi kalau else else itu berarti bukan ya apapun yang tulis bukan mas salah gitu oke saya jalanin umurmu 25 oke yeh berhasil yeh umurku 25 gitu kan tapi kalau misalnya saya tulisnya di sini adalah 26 26 misalnya umurmu 25 yeh bukan masalah tapi kalau misalnya saya tulis 26 kemudian saya buat tidak mas umurmu bukan 25 ya kita lihat dulu mas umurmu bukan 25 ya 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 umurku 26 bukan maksudnya ya maksudnya apakah umurmu 2 bukan 25 ya 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 bukan gitu maksudnya jadi atau kita buat kayak gini lebih besar eh umurmu di atas 25 ya ya umurku 26 gitu kan tapi kalau misalnya saya tulisnya 25 25 saya tulisnya 25 umurmu di atas 25 bukan mas salah padahal umurnya 25 gitu kan tapi kalau misalnya pengen 25 juga masuk berarti sama dengan umurmu umurmu kurang lebih sama dengan 25 ya 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 umurku 25 gitu atau kamu tulis kayak gini eh sorry 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 lebih kecil lebih kecil misalnya saya tulis umurmu lebih kecil dari 25 ya ya dan seterusnya nah begitu juga seperti ini bakalan berlaku juga hal yang sama oke teman-teman ini namanya operator relasional eh ya 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 operator relasional ataupun disebut dengan operator pembanding yang membantu teman-teman di dalam memberikan sebuah syarat ya syarat dalam penggunaan if nah mudah-mudahan ini bisa menambah teman-teman semua untuk lebih memahami tentang penggunaan operator-operator untuk membandingkan nah mohon maaf bila banyak kekurangan kalau ada pertanyaan jangan lupa di komen saja di video ini saya juga memberikan kontak loh di setiap video saya silahkan di chat aja gitu kan kita sharing-sharing gitu ya dan jangan lupa subscribe like comment and share dan saya tunggu kamu ya di video berikutnya saya tunggu loh beneran ini si